Hai guys, balik lagi nih sama Nidya di channel Youtube Pricebook Automotive. Buat kalian yang kira-kira udah pada bosen sama motor 150cc dan berencana mau upgrade ke kelas 250cc, ada beberapa motor yang tentunya bisa jadi pilihan nih. Hmm, tapi kalau kalian budgetnya pas-pasan, mungkin bisa pilih 5 motor bekas 250cc 2 silinder yang akan Nidya rekomendasikan di video ini ya. Nidya akan ngurutin dari yang harganya lumayan mahal sampai termurah. Penasaran? Simak terus video ini sampai habis ya! Pertama, Nidya mau rekomendasikan motor dari pabrikan yang identik sama warna hijau nih, yaitu Kawasaki Ninja 250 Fi tahun 2017. Kalau Kawasaki sih memang terkenal punya banyak pilihan motor 250cc-nya ya. Terus, nama besar Ninja rasanya selalu pas buat jadi pilihan. Nah, Ninja 250 Fi yang Nidya rekomendasikan di sini adalah yang tahun 2017 ya. Ini tuh Ninja terakhir sebelum tahun 2018 ada generasi terbarunya. Nah, Ninja yang tahun 2017 ini tuh merupakan pembaruan dari Ninja 250 versi karbu yang dulu sempat booming banget gara-gara dipakai sama sinetron. Tampilannya agak meruncing dikit dan lebih sengar lah. Katanya Kawasaki sih dibuat ada nuansa ZX series gitu. Ninja 250 Fi tahun ini tuh pakai mesin yang sama basicnya sama Z250 ataupun versi X250 ya. Mesinnya 250 cc 2 silinder yang diklaim bisa ngasilin tenaga sebesar 31,51 daya kuda di 11.000 RPM. Terus, mesin ini juga ngasilin torsi sebesar 21 Nm di 10.000 RPM. Nah, kalau kalian mau beli motor ini, harga bekasnya di daerah Jabodetabek, Nidya pantau di kisaran Rp 47 jutaan. Hmm, cukup terjangkau ya. Udah gitu belum terlalu tua nih motornya. Kedua, Nidya mau rekomendasikan motor yang fenomenal banget di tahun 2016, yaitu Honda CBR250RR 2017. Kenapa di tahun 2016 fenomenal? Karena motor ini tuh di tahun itu secara resmi diperkenalkan ke dunia dan Indonesia jadi tempat peluncurannya lho. Bangka deh! Walaupun CBR250RR meluncur di tahun 2016, yang Nidya rekomendasikan di sini yang tahun 2017 ya. Biar nggak tua banget. Nah, motor ini tuh sampai saat ini bisa dibilang motor 250 cc tercanggih yang ada di Indonesia. Jelas aja, doi udah pake teknologi throttle by wire yang ada riding mode-nya. Huh, pengen deh. Honda CBR250RR ini juga salah satu motor 250 cc yang mesin paling bertenaga lho. Pantes aja, motor ini jadi juara balap motor Asia di tahun 2017. Nah, ngomongin tenaga, mesin 250 cc dua silindernya CBR ini bisa ngasih tenaga maksimal sebesar 38,21 daya kuda di 12.500 RPM. Udah gitu, torsi maksimalnya bisa sampai 23,3 Nm di 11.000 RPM. Nah, ngacir tuh! Untuk kalian yang pengen beli, motor ini tuh harga bekasnya Nidya pantau di harga 45 jutaan aja lho. Sikat deh! Ketiga, masih dari motor Viring. Nidya mau rekomendasikan Yamaha R25 tahun 2016. Hmm, motor ini tuh pertama kali meluncur di Indonesia tahun 2015 dan langsung mencuri hati para bikers di Indonesia lho. Jelas aja, di zaman itu kan motor Viring 250 cc kurang banyak pemainnya. Terus, giliran R25 ini masuk, orang-orang kan jadi tertarik. R25 yang Nidya rekomendasikan ini adalah yang generasi pertama ya. Memang sih, udah ada generasi terbarunya yang meluncur di 2018 kemarin. Udah pake upside down dan tampilannya lebih sangar. Tapi yang generasi pertama ini juga keren kok. R25 generasi pertama ini pake mesin 250 cc 2 silinder yang bisa ngeluarin tenaga sebesar 36,47 daya kuda di 12.000 RPM. Selain itu, bisa juga ngeluarin torsi sebesar 23,2 Nm di 10.000 RPM. Nah, kalo kalian pilih R25 ini, harga bekasnya yang Nidya pantau sih di kisaran 35 jutaan. Itu untuk yang tahun 2016 ya. Hmm, baru 4 tahun, gak terlalu tua kok. Kempat masih dari Yamaha. Tapi ini versi nakednya, yaitu MT25. Di sini Nidya mau rekomendasikan yang tahun 2016 ya. Hmm, ngomongin MT25 sih, motor ini tuh salah satu motor naked 250 cc yang paling banyak peminatnya loh. Jelas aja, di kelas naked 250 cc sedikit banget pilihannya. MT25 baru ada dua generasi di Indonesia. Yang Nidya rekomendasikan di sini adalah yang generasi pertamanya ya. Untuk yang generasi kedua, baru aja kemarin 2019 rilis. Jadi, harganya masih lumayan. Nah, MT25 generasi pertama ini pake mesin yang basicnya sama kayak R25. 250 cc, dua silinder. Hmm, tapi figur tenaganya ternyata beda nih sama R25. MT25 ini tenaga puncaknya dapet di angka 35,53 daya kuda di 12.000 RPM. Dan, torsi puncaknya 22,6 Nm di 10.000 RPM. Kalo kalian pengennya beli yang naked nih, Yamaha MT25 tahun 2016 ini bisa jadi pilihan kalian ya. Harga bekasnya udah murah kok, cuma 33 jutaan aja. Sikat langsung! Terakhir, balik lagi kita ke Kawasaki. Yaitu Kawasaki Z250 tahun 2015. Hmm, kalo ini sih Hafiz udah pernah buatin videonya. Coba kalian nonton deh kalo pengen tau lengkapnya. Kawasaki Z250 ini pertama kali meluncur di tahun 2013. Dan Indonesia jadi negara tempat global launch juga loh. Jelas aja, karena di Indonesia kan penjualan ninja tuh banyak banget. Jadi, Kawasaki memilih kita. Basic mesinnya Z250 ini pake mesin yang sama kayak Ninja 250 Fi dan Kawasaki versi X250 ya. Mesin 250 cc dua silindernya ini bahkan figur tenaganya sama loh. 31,51 daya kuda di 11.000 RPM dan torsi 21 Nm di 10.000 RPM. Sama kan kayak Ninja? Z250 ini udah ada versi terbarunya yang kemarin diluncurkan di Thailand pas 2019 lalu. Tapi sayang nih, rumornya gak akan dibawa ke Indonesia. Semoga rumor itu salah deh, supaya kita bisa punya banyak pilihan motor naked 250 cc ya. Nah, untuk harga, Kawasaki Z250 bekas tahun 2016 ini dijual di kisaran 30 jutaan loh. Bahkan kalo beli yang tahun lebih tua bisa dibawa 30 juta. Murah kan? Nah, itu dia tadi 5 motor 250 cc dua silinder bekas yang bisa jadi pilihan buat kalian yang berencana upgrade motor nih. Coba yang mana nih jagoan kalian? Eh, atau kalian udah punya di rumah? Coba kasih tau Nidya di kolom komentar dong. Terus abis komen, jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook Otomotif. Nidya pamit dulu ya. Coba bila! Coba bila! Coba bila! Coba bila!